Pemerintah Kabupaten Ngawi segera koordinasi dengan Pemprov Jatim terkait rencana normalisasi saluran air. Diketahui terdapat sejumlah saluran air yang merupakan kewenangan Pemprov Jatim, kondisinya saat ini sudah banyak tumbukan sedimen. Sebagai upaya mengantisipasi dan mengurangi dampak dari banjir yang sering terjadi saat musim penghujan, pemerintah Kabupaten Ngawi segera melakukan normalisasi sejumlah saluran yang dinilai telah banyak tumbukan sedimen. Rencana normalisasi ini terbentur dengan kewenangan kewilayahan mengingat beberapa saluran merupakan tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menyikapi itu, Kepala Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Ngawi, Dwi Miatno Wahyu Dianto mengatakan, hasil pengecekan di lapangan bersama Wakil Bupati Ngawi beberapa waktu lalu, Pemkap telah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Termasuk nanti perbaikan sejumlah pintu air yang saat ini tidak berfungsi secara maksimal. Saat ini juga masih melakukan pengecekan oleh petugas dinas PUPR. Semua yang kita lakukan kita berkoordinasi dengan pihaknya Provinsi karena kewenangan untuk saluran itu berada di pihak kewenangan dan tugasnya Provinsi. Kami kemarin setelah dengan Pak Wabuk, kami bersurat ke pihaknya Provinsi. Kami tunjukkan karena itu menjadi kewenangan UPT yang di Bojonegoro, surat sampai kita luncurkan ke sana. Terus terkait dengan perbaikan pintu air, itu informasi terakhir kita menghubungi dari teman lapangan, masih dikoordinasikan karena butuh diestimasi secara detail karena banyaknya kerusakan. Karena seperti yang Panjirang mengetahui pada waktu di lapangan, itu kondisinya benar-benar merusak. Karat dan harus butuh penggantian dan butuh pembiayaan yang mungkin kecerungannya lebih banyak. Seperti itu. Terus terkait dengan yang di lokasi Kedunggogor yang merupakan kewenangan wilayah Kabupaten Ngawi untuk jaringan irigasinya, kami sudah mengidentifikasi lapangan dan saat ini masih berjalan untuk mengetahui buluh dan hilirnya ketemunya di mana. Karena untuk saat ini semuanya jaringan teknisnya sudah tertutup dengan tanah. Jadi kami melakukan penuh usuran, nanti rencananya akan kita masukkan di usulan di atas di 2023. Dewi menambahkan untuk rencana pengerukan sedimentasi pada dam Kedunggogor di Kecamatan Beringin menjadi kewenangan wilayah Pemkap Ngawi. Saat ini tahapannya mulai inventarisir tumpukan sedimen dan panjang dari jaringan irigasi di sekitarnya. Besar kemungkinan pelaksanaan normalisasi dan pengerukan sedimentasi di dam Kedunggogor baru dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.